Kalo misal apa? Kalo misal aku sayang sama kamu emang salah ya? Aduh Dendy apaan sih ya? Gak usah kamu jawab kok gak apa-apa Pembuatan Hidup Apinya kecil gua serius Hei heku Apaan? Ini lo liat eh Siap di gara-gara lo Kotor gara-gara lo tadi eh Lo... Ingat, gua tugasin sebagai koordinator kebercerian Udah waktunya pembersihan Lu atur Ya biasa aja Kumpulin aja dulu manusianya Romang Mau disuruh-suruh sama gue Komandan Gumai tadi katanya Tuh mau dia gue suruh-suruh Gitu Komandan Gumai Gue gak terima Komandan Gumai Ini bukan mau disuruh-suruh Tapi ini contoh Komandan yang bener Udah kewajiban Udah kewajiban lo Bener Komandan Eku cepet Eku Ya manusianya kumpulin dulu Masain Bukan nyolot Bukan nyolot Buru Gue gak suka lampet ya Kita tuh perlu yang enerjik-enerjik loh Lama-lama siput Gue gak mau lama Maunya cepet rumah ini bersih Lu yang ngatur Udah buru-bunya juga suka bersih Jadi ini masuk akal ya gue mau Kalau masuk akal kayak gini Tapi kenapa otak kamu gak dibersihin Lo otak lo juga kotor Otak kamu yang lebih kotor Gue gak mau lama-lama Mau mau dibersih cepet Atur Oke Gue suka bersih Jadi koordinatornya Dan satu lagi Manusia di rumah ini Tolong habis nyuci bekas detergent Ditaruh di sampah Jangan lo amburin Jangan sampai gue sebut nama lo disini Sorry tadi udah gue bersihin Eku Jadi kalau habis nyuci Bekas-bekas detergent Tolong dibuangin Sampah-sampahnya Udah tua semua Gue pengen di atas Rian Di tengah Dendy Kamar cewek Tapi Ciko Gue pengen di bawah Ferry Om Zaid Sama Rohmah Sampai ke dapur Bertiga sama toilet juga Biar gerak pulak sama kamar itu sendiri Bersihin sendiri Igor Sama gue Sama Depi Sama Rian Dari teras ke kolam renang Tadi gue di atas Lo gak maksud gue Oh Makanya otaknya bersih Kan udah mulai bersih Pokoknya gue pengen Perry Maroma Om Zaid Sampai ke dapur Dari sini ke dapur Bertiga Gue bertiga sama Igor Sama Depi Di luar Sampai pulak renang Ya udah jalan nih Kalau gak bersih Lo Kena ya Bodo amat Perasaan gue gaya Aduh Aduh Enggak Kamu Sampai pulak duo Ini Pedang nih Ambil batang Ambil nyemil Iya kenapa Coba Iya kenapa Aku nanya Enak banget Rian Boleh ya Enak banget Rian Oh jadi cowok Tuh gini Tuh Ini bukan buat Sorry 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 Buat Michiko Sorry Ini Michiko Ayo Gue bilang sharing Gue bilang sharing Aku mau ngomong dulu Ayo Rian Yuk bawa aja Jadi cowok tuh Pengertian Bikin minum Itu baru Bagus Rian makasih Aduh Kenapa aku ditarik kesini Terus biasanya cuma komentarin Rian Tapi coba kamu Introspeksi dulu Kamunya kayak gimana Kalau aku mah dari dulu juga gak mau nilai sendiri nilainya orang lain Kalau kamu gimana Menurut kamu Ya aku nilai kamu kayak gitu Kamu cuma bisa ngomongin Rian-Rian Oh iya Wajar gak kalau aku cemburu Ya kenapa emang cemburu-cemburu Gak boleh ya Gak boleh ya Yaudah aku mau ngecemburunya sama baroma aja Kalau gak boleh sama kamu Ya kenapa Coba aku tanya ya Dari kemarin kamu marah-marah Aku minta bantuin Rian buat cuci piring Kamu Bukannya asem Tapi kamu gak mau bantuin aku Habisnya kamu baru dibikinin teh doang sama Rian Bilangin Ini kalau jadi cowok Pokok dong Padahal dari kemarin-kemarin kamu sakit Aku Langsung ngasih obat Kamu sakit aku yang khawatir Padahal aku juga lagi sakit Tapi kamu gak mikirin badan aku Mikirinnya badan kamu Coba Tapi kamu gak nganggep aku Malah bilangnya kamu tuh gak perhatian sama aku Kamu tuh gak peka sama aku Gimana mau peka Kamunya juga bilangnya sama Rian Si Rian kan udah tau dia menggatel cowoknya Ya kan Sekali lagi ya aku klarifikasi Aku sama Rian tuh gak ada apa-apa Ini ada kelinikannya Apa sih Enggak Ya enggak Aku sama Rian itu emang gak ada apa-apa Pure emang Dia gak nganggep aku temen Aku juga nganggep dia temen Kan kamu gak tau yang sebenernya Gimana kalau misalkan dia suka apa Kamu mungkin nganggep temen Tapi dianya malah Kalau emang misalkan dia mau suka sama aku Kenapa emang Kenapa emang Ayo Gak Jangan lah Jangan lah Jangan kena apa coba Jangan kan dia udah punya siwa Alah Kamu tuh ya Jujur aja udah jujur Orang tuh gak usah gengsi-gengsian lagi Yaudah Kenapa aku ya ditarik kesini Enggak Kalau misalkan gini Apa ya Ya kenapa ketawa Enggak Gimana ya Ya aku gini ya Kenapa aku cemburu Kalau misalkan emang deket sebarian Aku dari awal Gak mau kamu sakit hati Aku gak mau kamu sakit Semuanya Aku hanya sakit badan Sakit hati Enggak Waktu pas kemarin Dia jadiin sama Yowana Yang lebih dimarahin siapa Lebih sakit hati siapa Padahal jelas-jelas dia yang salah Tapi yang sering dimarahinnya si Yowana Nah aku juga gak mau Kalau misalkan Dian Nanti deket sama kamu Ada masalah Kamu yang dimarahin Aku kalau sama kamu Aku ngalah terus loh Yaudah ngapain kamu Banding-bandingin Hubungan Yowana Gak usah ngapain Dia ada ngebanding-bandingin Cuman kamu harus inget Kalau misalkan Dian itu Aku tuh udah birang Iya Cuman biasa aja sama dia Iya tau temenan Tapi kalau misalkan lama-lama Jadi suka gimana Ya gak mungkin lah Gak mungkin Orang-orang Lian Lebih kecil Jauh dari aku Terus kalau kamu gak suka sama Lian Kamu sama aku suka gak Kok malah nanyanya gitu sih Enggak Karena aku suka sama kamu Aku sayang sama kamu Intinya itu sih Aduh Ini apa sih Ngomongnya ngelantur deh Enggak ngelantur serius Aku dari awal Ya emang dari awal Kita gak kenal kan Kita cuek biasa Tapi waktu peratus aku Kamu jadi sembra Orang kamu awal-awal aja Juga ngeliat aku Dari prakarantina Kamu ngeliatin Aku dari bawah sampe atas gitu Ya kan keliatannya Keliatannya kayak sungguh Tapi mas udah disini Enggak Keliatannya kataku Ini cewek pasti manja Eh pas disini Kamu jadi simba Kata aku Eh beda ya Berarti pemikiran aku salah Nah disitu aku mulai deketin kamu Nah disitu juga Sampai kesini kesini Deket Deket Saling ngobrol Surah satu sama lain Sharing sama lain Jadi Kataku kok nyaman ya Kok enak ya Ngobrolnya Meskipun kamu Sedikit sedikit marah Sedikit sedikit marah Ngomong kayak satu RT Buat satu RT Ngomong sedikit kayak buat satu RT Itu tuh aku tuh bukan marah tau Iya Itu kayak Kalo aku ngomong ya emang Nada aku tinggi Bukan berarti aku marah-marah Iya Oh berarti emang biasa Nanya juga orang Sumatera Ngomongnya Oh berarti bener Dari kecil yang makanan Pak Nyimiliin toka Emang iya kuas Oh pantes Guna loh kalo misalkan buat di desa Kalo suka Dandiii Nanti Aduh udah Amu lucunya capek Enggak gak lucu Aku mah sengaja kamu Kamu Terhibur Kamu kan dari tadi marah-marah terus Nantinya setruk kalo marah-marah terus Tapi kalo misalkan aku suka Ayo Aku sayang saya kamu Coba tarik nafas dulu Tarik nafas Aduh 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 Apa tuh Kalo kasus Kok grogi ya Kok grogi ya Kok grogi ya Aduh Cie salting Cie Aduh 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 Cinta Cinta Ya tidak Kalo iya Lanjutkan Tidak Stop Kan harus mikirin Pacar lu yang di luar sana Maksudnya di luar sana cuma satu gitu maksudnya Mau gue sebutin namanya Russell Aduh Udah berapa lama Asin Garam Asemnya Ya lo tau lah gimana kita yang konflik tiap hari Terus juga Semangat kita up and down Di saat beberapa Nah Part juga gue Gue semangatnya turun Ya Dendy ada gitu loh disini Selalu nyemangatin gue gitu loh Nah itu dia maksud gue Jangan membuat nyaman Kalo gue orangnya ya Prinsipnya Kalo gue mau selesai sama Mau menjalin hubungan lagi Gue selesaiin hubungan gue yang lama Gue beresin Gue tamatin Baru gue menjalin hubungan yang lain Itu lebih Kalo ke cowok sih lebih gentleman ya Galau gak jelas Cuma gara-gara Cinta Sampai jumpa Merasa galau dengan hatinya Michiko pun Tak kuasa menahan tangis Dan memilih Menyendiri Di kamar Rohma yang tak sengaja Masuk dan melihatnya Berusaha menenangkan Michiko Kenapa Ciko kamu nangis? Kenapa? Kenapa sih? Kenapa kamu nangis? Kenapa cerita 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 sama aku Mbak lihat sendiri kan tadi Ya pada intinya Dendy udah nyatain Perasaan mereka aku Cuma di sisi lain aku juga Bingung aku juga Galau karena kan Ciko di luar sana punya pacar Aku juga ke pacar di luar sana Sekarang gini ya Ciko ya Dendy disini Kalo ada apa-apa Kalo dia Kalo Ciko sakit dia Kadang buatin Kencun Dia perhatian sama Ciko Kalo sholat dia selalu ingetin Ciko Dendy baik Menurutku sih baik Tapi tergantung Cikonya Di posisi lain kan Ciko punya pacar di sana Tapi kita kan gak tau Pacar Ciko di sana Di luar sana Dia ngapa-ngapain kan Kita gak tau kan Dendy baik Rajin sholatnya Menurut Rohmah Dia juga Biarpun jahil Tapi dia juga setia Menurut Rohmah Baik juga dia Sholatnya rajin Kalo Ciko belum sholat Dia selalu ingetin Ngajak Ciko ngaji Iya Ciko Memang Aku rasa emang Nindut Orangnya tulus banget Dia Terus Dia nyemangatin aku juga Kalo misalkan aku lagi Semangatnya lagi Turun Sekarang kan Ciko pikir-pikir dulu Mbak Alin gak Ciko sholat istihoro Menentukan mana yang terbaik buat Ciko nantinya Ini kan juga buat kehidupan Ciko nantinya Jadi Mbak Rohmah dukung Kalo aku Sama Dendy Bener aku sih Gimana Cikonya aja Karena Rohmah kan gak bisa merasain perasanya Ciko kan Rohmah nanti bilang gini Cikonya gak enak Ngerasanya Ya gak mau aku Siapa yang terbaik buat Ciko Saya sih dukung-dukung aja Tapi bener-bener Ciko pikirkan Ini juga buat Masa depan Ciko nantinya Ciko coba Sholat istihoro Minta sama Allah Gimana Yang terbaik buat Ciko nantinya Jangan sedih ya Makasih Mbak Rohmah Tunggu 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 Tunggu